ABNN Provinsi Riau mengagalkan upaya penyelundupan 17 kg sabu dan 17.000 butir peksasi oleh jaringan pengedar narkoba internasional. Diketahui penyelundupan ini dikendalikan dari balik lapas. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyita 17 kg sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina dalam pengerbekan di dua lokasi berbeda. Tak hanya sabu, petugas juga mengamankan 17.000 butir pil ekstasi dari tangan para tersangka. Narkoba senilai belasan miliar rupiah itu diketahui berasal dari Malaysia dan masuk melalui perairan Bungkalis. Dalam pengerbekan itu, lima tersangka kurir narkoba diringkus. Tiga pelaku ditangkap di pelataran Hotel Grand Suka, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Sementara dua tersangka lainnya dibekuk di Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siang Hulu, Kabupaten Kampar. Rencananya barang haram tersebut akan dibawa ke Padang dan Jakarta untuk diedarkan. Pelaku mengaku diupas sebesar 40 juta rupiah jika berhasil membawa barang tersebut ke tempat tujuan. Untuk memberantas peredaran narkoba ini, petugas memusnahkan barang bukti tersebut dengan cara dibakar. Sementara kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pekanbaru, Riau Indra Yose Rizal, INews melaporkan.